Harus tanyakan, sampai detik ini Anda masih tidak yakin bahwa kasus Anda penyerangan air keras terhadap Anda tidak akan terungkap sampai kapanpun sebelum TGPF terbentuk? Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan di beberapa media yang lain, saya yakin ini tidak akan diungkap. Tidak akan diungkap? Tidak akan. Bahkan satu pun tersangkai tidak akan ditetapkan? Tidak akan. Saya yakin tidak. Saya justru berharap seandainya nanti suatu saat akan diungkap, ya pelakunya jangan ada yang ditepak matilah. Kasian. Bahkan kalau ada satu pun tersangka, bisa jadi tiba-tiba ia mati. Saya khawatir saja. Ketika ini kemudian saya meyakini bahwa ini tidak akan diungkap, saya khawatir kemudian proses dilakukan dengan cara-cara yang tidak bisa diperiksa. Saya berharap kalau proses suatu saat akan diungkap, proses dilakukan dengan cara yang objektif saja. Itu yang penting buat saya. Dan TGPF satu-satu jalan untuk setidaknya mengetahui detil kasusnya, kalaupun kasusnya tidak pernah diungkap. Begini, Mas Aiman. Sebagaimana saya sampaikan, penyerangan terhadap diri saya ini adalah salah satu teror yang dilakukan atas proses perlawanan orang-orang dalam rangka memberantas korupsi. Kita memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Kalau yang begini tidak diungkap, ini berbahaya. Istri Anda tepatnya, Mbak Emil, ingin bertemu dengan Presiden. Ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden? Saya berharap bahwa Presiden berkenan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Tujuannya apa? Kita berharap ke depan perjuangan untuk berantas korupsi menjadi perjuangan yang punya harapan. Ketika itu kemudian dibiarkan, maka seolah-olah kita ingin menutup atau mengurangi atau membuat sirna harapan untuk memberantas korupsi dengan serius. Semua orang mestinya bisa menduga bahwa korupsi di Indonesia sangat besar, banyak. Kalau tidak dilakukan dengan serius pengungkapannya, bagaimana itu bisa untuk bisa dilakukan perlawanan dengan serius? Yang selama ini diungkapkan ke media, yang selama ini ditampilkan dalam operasi tangan-tangan, hanya sebagian kecil sekali. Ya, saya kira korupsi masih banyak yang level-level yang lebih besar dari itu. Dan tentu untuk pengungkapannya perlu dukungan yang kuat untuk KPK. Mas Novel, jika kita bicara ke depan, kalau TGPF tidak akan pernah dibentuk, Anda ikhlas dengan kondisi Anda diserang seperti ini dan kemudian tidak pernah mengungkapkan siapa jenderal itu? Jadi, begini, secara pribadi saya bersyukur atas setiap hal yang terjadi dengan diri saya. Termasuk penyerangan ini? Termasuk penyerangan dari diri saya. Saya bersyukur. Kenapa? Saya berkeyakinan yang terjadi kepada diri saya itu adalah karena takdir Allah. Ketika itu yang terjadi, maka saya akan melihat dengan perspektif yang positif. Cuma, apakah kita ingin membiarkan ada suatu persekongkolan, ada suatu sindikat, ada suatu kelompok orang-orang yang jahat yang kemudian dia berbuat sesuatu dengan seenaknya sendiri dan bisa jadi ke depan dia akan melakukan itu dengan mendapatkan sesuatu dari pengusaha. Apakah itu lebih berbahaya lagi? Itu mungkin terjadi kalau TGPF tidak dilakukan dan tidak diungkap dengan serius untuk masalah ini. Saya khawatir arahnya malah ke sana, sehingga akan menakut-nakuti siapapun pihak yang ingin memberantas korupsi dengan serius. Itu berbahaya. TGPF ini sangat penting bagi Anda, bukan untuk Anda pribadi, tapi untuk pemberantasan korupsi. Karena ketika ada penyidiknya, penegak hukum yang memberantas korupsi kemudian diserang, tidak akan pernah terungkap selama ini. Ya, begini. Bagi saya, apabila diri saya itu diserang, saya lebih ingin memaafkan. Secara pribadi begitu. Saya ingin lebih ingin memaafkan. Dan saya doakan semoga orang itu bertobat. Karena apa? Apapun yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, Allah akan datangkan balasan. Keburukan yang dia lakukan, Allah akan datangkan balasan bagi dia. Balasannya sangat berat. Kenapa? Saya orang yang ingin bersyukur dengan setiap kejadian. Walaupun itu tidak mengenakan buat Mas Novel. Ya, walaupun itu tidak mengenakan. Tapi saya mestinya bersyukur, karena itu adalah kekuatan buat saya. Saya kalau tidak bersyukur, tidak menggunakan perspektif yang positif, tentu akan membuat diri saya menjadi tidak semangat. Tidak mau berjuang lagi. Dan itu berbahaya. Jadi, saya mengharapkan apabila ke depan bahwa Presiden menyampaikan, melakukan langkah-langkah yang kuat dalam rangka mendorong, mendukung pemberantasan korupsi, maka ini akan bisa menjadi suplemen terhadap langkah-langkah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diupayakan oleh Pak Presiden di negara kita. Terima kasih sekali Mas Novel Baswedan telah memberikan kesempatan saya untuk mewansi hari Mas Novel. Meskipun jauh harus ke Singapura, doa saya untuk kesembuhan Mas Novel. Dan juga semoga apa yang kita perbincangkan hari ini ada manfaatnya untuk KPK dan juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Novel. Sekali lagi atas waktunya. Terima kasih. Lima bulan bukan waktu yang pendek untuk sebuah pengungkapan pada kasus penyerahan. Penyerangan air keras yang kejam. Bukan kasus yang sulit, banyak yang mengatakan. Tapi faktanya sampai saat ini tak ada satupun tersangka yang ditemukan. Sulit untuk tidak mengatakan bagi banyak orang. Ada sesuatu yang luar biasa yang terkandung dalam penyerangan novel Baswedan. Saudara, saya Ayman Chaksonok. Salam.